Selepas kepergian mobil dinas wakil wali kota itu, Andre mempersilahkan Isma dan putrinya masuk ke dalam mobil. Silakan, Bu. Kata Andre sambil membukakan pintu mobil dengan sopan. Ambar masuk lebih dahulu, diikuti oleh ibunya. Mobil melaju menuju sekolah Ambar. Di perjalanan, Andre sesekali melirik ke kaca spion, matanya tertuju pada Isma yang duduk di kursi belakang. Ibu baik-baik saja. Tanya Andre pelan, memecah ganingan. Isma hanya menganggu kecil sebagai jawaban. Sekitar 15 menit kemudian, mobil sudah sampai di depan sekolah. Isma mengantar putrinya ke gerbang sekolah dengan langkah gontai. Setelah memastikan Ambar masuk, ia kembali ke mobil. Langsung pulang, Bu. Tanya Andre. Iya, Mas. Terima kasih. Jawab Isma. Suaranya terdengar lemah. Mobil pun melaju pulang ke rumah dinas. Sepanjang perjalanan, Isma terus memikirkan masalah rumah tangganya. Ia merasa semakin terpuruk. Apa aku harus terus seperti ini? Gumamnya dalam hati. Sesampainya di rumah, Isma langsung menuju kamarnya. Ia merebahkan tubuh di atas ranjang, memeluk bantal erat-erat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah juga. Kapan semua ini akan berakhir? Lirihnya. Tak lama kemudian Isma beranjak dari ranjang dan melangkah ke ruang tamu. Diraihnya koran yang tergeletak di meja. Dek. Isma mendapati headline koran lokal itu mengenai kelanjutan kasus foto-foto Sur yang mirip Firtha dengan suaminya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia langsung membaca paragraf demi paragraf berita itu. Intinya, polisi akan mengusut tuntas kasus foto Sur dan menangkap para pelaku yang menyebarkan foto-foto tersebut. Yang paling membuatnya terkejut adalah foto mirip suaminya yang ikut kembali di muat dalam berita. Kenapa selalu dipasang foto-foto itu sih? Ujarnya lirih, matanya berkaca-kaca. Ia merasa malu dan marah sekaligus. Berita itu memang kembali menayangkan salah satu foto Sur yang paling vulgar. Di sampingnya, ada foto Kapolres yang sedang memberikan keterangan pers. Ada apa, Bu? Isma terkejut karena tiba-tiba ada yang bertanya. Ternyata Andrei sedang melewati dirinya yang sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Isma buru-buru menutup koran dan menyembunyikan wajahnya. Gak apa-apa. Jawab Isma singkat, suaranya bergetar. Andrei melihat gelagat Isma yang aneh. Ia tahu pasti ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Isma. Yang sabar ya, Bu. Kata Andrei lembut, lalu duduk di samping Isma. Kalau mau cerita, saya siap mendengarkan. Isma menjadi terdiam. Ia merasa Andrei sudah tahu persis persoalan foto-foto itu. Pastinya sudah tahu karena memang kasus ini begitu heboh. Perasaannya menjadi tidak karuan. Bagaimana tidak orang yang baru dikenal saja sudah mengetahui aib keluarganya. Mungkin semua orang sudah tahu tentang saya sekarang. Batinya sedih. Iya, iya, mas. Jawab Isma lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Mari, Bu. Saya ke depan dulu. Kata Andrei sambil tersenyum tipis. Ia tahu Isma sedang tidak baik-baik saja. Isma hanya bisa memandang langkah Andrei yang menjauh. Ia ingin sekali menceritakan semuanya pada Andrei. Tapi rasa malu menghalanginya. Padahal, ia sangat membutuhkan dukungan dan pengertian dari orang lain. Isma membawa koran itu ke ruang TV dan melemparkannya ke sofa. Ia tidak sanggup lagi melihat berita-berita yang terus saja membahas tentang dirinya dan suaminya. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk hatinya setiap kali melihat foto-foto itu. Kapan semua ini akan berakhir? Gumamnya lirih. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton acara televisi. Namun tetap saja pikirannya melayang pada masalah yang sedang dihadapinya. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Batinya sedih. Ia merasa sangat lelah dan sendirian. Beberapa waktu lalu, teman-temannya memang sempat menghubunginya untuk memberikan dukungan. Namun, Isma selalu menolak untuk menceritakan masalahnya secara detail. Ia takut jika masalah ini semakin melebar dan justru akan merugikan suaminya. Demi masa depan keluarga, aku harus kuat. Ujarnya dalam hati. Kamu percaya? Tanya temannya saat itu. Isma selalu mengangguk mantap meski dalam hati rasa ragu menggerogoti. Setiap pertanyaan serupa, jawabannya selalu sama. Seakan-akan ia sedang membohongi diri sendiri, juga teman-temannya. Mendengar jawaban Isma, teman-temannya justru semakin penasaran. Ada nada ketidakpuasan dalam suara mereka, seolah-olah menantang Isma untuk membuktikan kebenaran ucapan suaminya. Lama-kelamaan, Isma merasa ada yang janggal. Apakah teman-temannya benar-benar peduli? Atau justru iri dengan posisinya sebagai istri wakil wali kota? Keraguan Isma semakin menguat ketika salah seorang temannya berkata, Eh, aku ini bukan iri. Aku ini peduli kepadamu, Is. Buat apa menjadi istri pejabat, tetapi nyatanya diselingkui. Tapi terserah kamu, deh. Isma terdiam. Pertanyaan temannya itu menusuk hatinya. Apakah dia memang sedang iri? Atau memang tulus khawatir? Saat itu juga, Isma mematikan teleponnya. Ia butuh waktu untuk sendiri, untuk menjernihkan pikiran. Sejak saat itu, ia mulai menjauhi teman-temannya. Malam harinya, Isma tidak bisa tidur. Pikirannya terus saja berkecamuk. Ia merasa sangat kesepian dan terisolasi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ternyata itu Andre. Bu, saya mau bertanya sesuatu. Ujar Andre di seberang telepon. Ya, mas, silakan. Jawab Isma, suaranya gemetar. Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Andre lembut. Isma terdiam sejenak. Mas, saya, saya butuh teman bicara. Ujarnya lirih. Andre tersenyum mendengar permintaan Isma. Saya selalu ada untuk ibu. Jawabnya tulus. Sama terdiam. Terima kasih.